selamat pagi ini kita tindaklanjuti lagi yaitu setelah 2-3 hari dari aplikasi erosgul yang terakhir ini tepatnya umur 9 hari ini sudah 3 kali aplikasi erosgul yaitu herbicida pratumbuh yang aplikasinya kemarin kita ulas segedik sedikit yaitu setelah garu jadi finishing kita aplikasi herbicida erosgul tepatnya untuk lahan 1 hektar kemarin kita pakai 6 pack artinya 6 pack itu harus jadi 1 hektar aplikasinya kasar, merata tidak perlu lembut karena dipercikkan di lahan genangan air nanti bisa menyebar menyeluruh ke semua lahan nampak seperti ini, ini umur 9 hari yang kedua yaitu kita ulas lagi setelah tanam, 2-3 hari setelah tanam kita aplikasi dengan herbicida erosgul pemakainya 250 gram jadi 2 tangki selang 3 hari yaitu aplikasi yang kemarin kurang lebih 2-3 hari hari ini jadikan 3 tangki ini perdeman kita 1, 2, 3 artinya 1 tangki setelah garu 2 tangki setelah tanam 3 tangki setelah aplikasi yang kedua nampak di kejauhan tempatnya kering yang untuk berwarna putih itu adalah yang tempatnya kering gas itu seharusnya per 9 hari ini tempatnya 1 minggu seharusnya sudah ada rumput-rumput yang tumbuh dari biji-bijinya kita dekatkan yaitu bukti bahwa herbicida pratumbuh memang sangat membantu sekali terutama dengan merdegang erosgul mungkin ada herbicida yang lain yang ada fungsi sama namun mereknya tidak sama silahkan apabila ingin memakai merek yang lain nampak seperti ini kita dekatkan ini sama-sama setelah 9 hari artinya seperti ini perutus-perutus ini adalah tanah baru bersama dengan tanah yang berada di samping yang tidak aplikasi herbicida erosgul atau herbicida pratumbuh nampak seperti ini tumbuh meruntus-meruntusnya seharusnya ini diikuti dengan di tempat-tempat yang kering seperti ini kesini harusnya sudah meruntus sudah mulai tumbuh-tumbuh ini nampak di pematang ini yang tidak dilakukan yaitu aplikasi erosgul ataupun herbicida pratumbuh nampak seperti ini ini di tengah-tengahnya juga aman terutama di genangan rumput ini di genangan air ini malah membantu untuk efektivitas herbicidanya terlihat di tengah-tengahnya yang kering itu tidak ada pergerakan tidak ada apa tanda-tanda akan tumbuh untuk rumput yang islehnya baru pecah dari biji ataupun dari ganggang-ganggang rumput yang muda ini nampak di kejauhan airnya stabil namun di air yang tidak menggenang juga tidak ada rumput-rumputnya kita klik share ke kanan nah seperti ini ini adalah contoh di pinggir ini sama-sama tanah baru gas yang tidak di aplikasi dengan herbicida nampak seperti ini mulai tumbuh-tumbuh tapi yang tengah terlihat larikan-larikannya tidak ada ini rencana 10 hari besok 10 hari tepatnya antara Sabtu Minggu besok ini rencana kita pupuk dengan organik yang kita buat dengan campuran orea dan ZA karena di kondisi pupuk mahal kita buat bukasi yang kemarin dengan bandingan oreanya kurang lebih nanti 1 kental ZA 50 setengah kental kemudian total dari N itu kita kali 2 artinya yang komposnya harusnya 3 kental 1 kental dan 50 kilo atau setengah kental nanti kita aduk jadi satu kebetulan nanti membucur ke sana per 4 1 4 tanaman ini nanti kita hancak di tengahnya buat kita tempat pupuk ini yang kita solotih yaitu masalah apa rumputnya sampai detik ini aplikasi air school 3 kali nampak aman di tempat tempat kering seperti ini biasanya sudah menjubul sudah meruntus meruntus Alhamdulillah ini aman karena kita prioritaskan air school untuk aplikasi yang ketiga kalinya kurang lebih gitu guys nanti kita sambung lagi untuk teknis aplikasi aplikasi yang lain